Intro Semoga aku bisa melayanimu dengan tenang dan juga ukuran sebesar terok Gue rasa jadi orang lokal Jepang banget Ini enak ya, nggak terlalu rame Iya itu terus juga tertata Terus langitnya lagi bersahabat aja gitu Panas nggak terlalu Dinginnya juga masih bisa diterima di badan Iya nggak digini banget ya Enjoy banget Enjoy banget Nah, tapi ya li foto yang aku disini boleh nggak? Soalnya ini foto-foto orang Pinterest kalo lagi datang ke Jepang Oke Intro I can't see the end Intro Dangerous times don't fly too high You're sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flying Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Get on board We're smiling We're smiling On top of the world We're smiling Oke sekarang kita Lajari di Tageta Jinja Di belakang ada Ada Itu pahatan kayu Terus juga ini awalnya Kalau kalian mau tau Ini adalah tempat berdoa Bagi orang-orang yang meminta kesuburan Apabila orang-orangnya itu memang kesulitan untuk mempunyai anak Di tempat ini ada dewa dan dewi Yang dapat memberikan kesuburan Dan kepercayaan dari orang-orang Jepang Mungkin setelah mereka menikah yang cukup lama Beberapa tahun Masih susah mempunyai anak Mereka datang untuk berdoa ke tempat ini Terus juga kalau dari aku lihat ya Energinya sendiri memang jauh berbeda Sama Energi yang di kuil payudara Kenapa? Mungkin kalau di kuil payudara Lebih banyak orang yang mendatangi Untuk memohon kesembuhan dan sebagainya Kalau disini itu Paling benar-benar Bapak-bapak Orang-orang yang memang mempercayai Untuk datang kesini Untuk memohon mendapatkan keturunan Kalau makhluknya sendiri Malah dari depan Tadi aku tuh ngeliat Ada kayak macan Macan warna orange Macan garis Orange Gitu Di depan Terus Jadi asap Terus jadi orang Belakangin Tapi pakai topi kayu Tapi pas berubah jadi orang Orangnya pakai kayak Topi kayu gitu Kayak Kayak payung kayu Tapi di kepala Eh Apa sih? Kakak tau gak sih Topi yang buat orang-orang Bisa nyari Di tadi itu Caping Caping namanya Iya Tidak panas Kesini Belum sih Belum melihat Adanya Keberadaan di Watodewe Jadi Atau mungkin Tempatnya bukan disini Tempat berdoanya kan Itu lagi pada ditutup tuh Mungkin di dalam Karena Sepertinya disini Banyak titik-titik berdoanya Lebih banyak Daripada di kuil Payudara Oh ya ampun Amin Untuk Haruo Yang mana kah Saya berharap Setelah Operasi ini Saya dapat Mempunyai Tubuh yang bagus Kemajuan khusus Dalam kesehatan Dan saya bisa Meninggalkan Rumah sakit Dengan selamat Dia lagi sakit ya Iya Tapi Rupanya gak ada Aneh-aneh sih Disini Ada aneh-aneh Di tempat cewek Aku yakin Aku bisa Melakukannya Dan bisa Simbuh Dari penyakit ini Doakan aku Sakit lagi ya Agar aku bisa Melahirkan Bayi Dengan selamat Karena Akhirnya Aku dan pasanganku Akan mempunyai Bayi Di tahun ini Jadi kesuburan ya Ini lucu Ini lucu Ini lucu Ini lucu Ini aku yakin Emang Anggap Anggap aja Emang translate Aku yang error ya Semoga Aku bisa Melayanimu Dengan tenang Dan dapat Dapat Mengharapkan Kesehatan Dan juga Ukuran Sebesar Terok Terok Jepang Kemana Enggak Bisa melayani Dengan Mungkin Istrinya Kurang puas Sekali Mengukurannya Jadi minta Diperbesar Para istri Sampai doa Di sini Saya mengharapkan Hubungan saya Baik-baik Di antara Keduanya Hubungan kami Bisa sampai tua Dan dapat Segera Melunyai anak Ada pengen Punya anak Itu tadi Siang Jadi Frisley Kalau di Jepang itu Mereka Punya Perayaan Festival Yang merayakan Ini salah satu Tempatnya Di kuil ini Di Tagata Jadi mereka Setiap bulan Maret Aku lupa Tanggal berapa Mereka Mengadakan Festival Jadi ini Nanti diarak Yang Terong Di belakang Ini diarak Diarak-arak Sama orang-orang Terus Banyak yang Rame Ada acaranya Terus Tapi Nanti Kita Juga Akan Mengikuti Salah satu Perayaan Tapi Nanti Tanggal 2 Tapi Bukan Di sini Di Kawasaki Merayakan Terong Ada Festival Nanti Kita Datang Tanggal 2 Nggak Harus Pake Baju Terong Enggak Tapi Biasanya Ada Jualan Makanan-makanan Berbentuk Terong Terong Seperti Itu Kayak Waffle Apa Coklat Kayak gitu Mungkin Jadi Memang Tradisi Di orang Jepang Mereka Merayakan Kesuburan Itu Seperti Itu Betul Tapi Emang Keren Maksudnya Dari Segi Semua Apa Ya Adat Istiadatnya Terus Mereka Sangat Amat Menghargai Segala Macam Kehidupan Menurut aku Dari mulai Tumbuhan Apapun Bahkan Kayak Tadi Yang di Kuil Sebelumnya Dan Kuil Sebelumnya Yang kalian bisa Tonton Di video Lain Jadi Apas aku translate Doa-doanya Ada yang mengharapkan Semoga Tumbuhan yang berada Di sekitar rumah saya Dapat hidup Dengan damai Gitu-gitu loh Jadi Kayak Menurutku Mereka sangat Amat Keren sih Pemikirannya Dan juga Ketulusannya Gitu Jadi Gak sabar Cuma Sayangin Sini aku gak dapet Energi apa-apa Kak Maksudnya Tidak ada penolakan Tidak ada penerimaan Juga Yang gimana-gimana Cuma Ya Sepertinya Bukan Memang bukan Di daerah sini Kali Mungkin di depan Kita lihat Samping Ini baru nih Ada satu Kakek-kakek Berperut Di dalamnya Oh Oke Jenggotnya Panjang banget Di dalam sana Kayaknya ini tempat Berdoanya deh Iya itu sambil Nanti berdoa Sambil itu Dipegang Dua bolanya Oh Di usap-usap gitu Aku lihat Di video Enggak Enggak Aku sih pernah lihat Jadi Nih aku peragai Jadi Kalau Kalau Mungkin aku salah ya Mungkin aku salah Tapi aku lihat di video Jadi mereka berdoa Oke Mereka berdoa Berdoa Ini terus Nanti Mereka begini Tunggu kak Sebentar Gini-gini Terus ini Dimasukin Koin Ini ada tempat Tempat Uangnya Yang dipegang Yang bola-bola Ini Itu yang di tengahnya Enggak Enggak dong Ini Bikin-bikin Terus nanti Dimasukin Dimasukin Uang Ini kan Beli lagi Di luang Guys Dewanya Dewanya Ada di dalam sana Teman-teman Yang bisa ngeliat Dan ngerasain juga Bisa komen Terus Seperti itu Berdoa Berdoa Sehat Temiin Coba kita liat Muka malunya Senggaknya Tadi di tempat Doa-doa Gak ada yang aneh-aneh Bentuknya Kalau di aku Kan semuanya Sampai kakak bilang Itu ada yang pink Ada yang aneh Bila macam Nih guys Pohon-pohon sini Kalau malem Rame Tapi malah Di sini Sama anak kecil Karena deket sini Lebih banyak Hantunya itu Anak kecil Tapi gak boleh masuk Sama dia yang ada di sini Mungkin dikasih tahu Hei anak kecil Kalian belum cukup umur Untuk masuk Gitu Oke Oke Yang kecil Kalian belum cukup umur Belum Tanya Oke Oke, dingin ya? Iya, dingin. Nah, kalau ini ada pelunggunya kayak di batu yang dari jaman dulu nih, tempat dari seperti pertapaan, tempat mereka duduk di sini. Saunya, aku nggak lihat bentuknya, tapi ini udah dari jaman dulu, dan ada cahaya seperti asap yang pekat, tapi warnanya kuning terang, itu di atas sini. Tapi aku nggak mau, coba kita translate ya. Namanya Hideo Ozeki, ini kot dari sini, dedikasi. Dedikasi itu sesuatu yang diberikan ya. Dedikasi tempat ini gitu. Mungkin sumbangan kali ya? Atau apa ya? Atau gimana ya? Mungkin emang, kalau kata kita apa sih? Kalau dulu di Jakarta tuh, Pak Prasasti, peninggalan. Peninggalan. Dia yang ngudoain. Oh, itu yang ngudoain. Yang tadi yang berdoa. Peninggalan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.